dia ngebalas guys dia ngebalas kan maksud kamu apa kenapa astago hajim hari ini aku baru pulang kerja banget sekarang udah 6 sore guys 6 sore jadi tadi ya istirahat itu ngecer aku hanya di hari ini lagi pergi ke mos ya salah satu mall yang udah di sejarah tadi dia ngecet aku guys nih susurin aku aja yang makan di mos tuh susurin aku aja yang makan di mos nanti aku bakal balas cat ya mungkin aku buka WA nya di laptop aja kali ya ketemunya jangan di khawatir aja aku bakal ngerti kayak gitu jadi pasti dia bakal sedikit kok nge-nyambung gitu jawabannya karena aku teringat ngecet itu seolah dia bakal mengira aku itu bakal ketemu sama 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 lain sekarang dia teringin nyuruh aku nyusulin dia tapi aku bilang aku gak mau gitu guys soalnya aku pulang telat gitu pokoknya itu aku alibi aja sih biar dia itu makin penasaran kenapa sih gak mau nyusulin doang ke mos jadi sekarang kamu langsung chatting istri aku aja jadi istri aku udah ngecet aku kan yang jadi sekarang aku langsung bales aja guys tanggungin bersih-bersih lagi aku bakal bales ketemunya jangan dipotir itu udah aku jelasin kan pontir itu tadi biasanya tampil tepat kita langsung aja bales chat istri aku guys aku udah ngecet ya guys seperti yang kalian lihat ketemunya jangan dipontir nanti kita lihat reaksinya kayak gimana guys bales 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 aku mau ngecet ya Hai duanya nombor ke punya ya gue balesnya kebaleskan maksud kamu apa aku mau langsung kurang-kurang hapus cat yang aku kirim ke dia guys aduh pasti dia langsung berpikir ya keren dia ngelepon aku guys aku gak angkat dulu guys jadi aku nanti ngelepon lagi baru aku angkat udah gimana efeknya kira-kira aku langsung bilang prank dia sekarang gak bisa atau aku ngeprank dia di rumah tuh dia bas lagi guys kamu mau macem-macem yang tuh dia bas lagi guys kamu mau macem-macem yang sekarang lagi ngetik lagi guys jangan nyebelin dah kok dia nganton lagi ya aduh 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 jadi jadi nanti gimana nih aku kasih tau pranknya dia itu sekarang atau aku kasih tau pranknya dia itu pas udah di rumah guys kira-kira dimana yang bagusnya ya tapi kalo aku kasih tau tapi kalo aku kasih tau tiap pranknya dirumah aduh aduh jadi udah kena di video call jadi udah kena di video call guys jadi aku mau langsung aja jadi kena di video call aku jadi aku mungkin bakal langsung bilang aja kalo ini ngeprank gitu aku kasih tau aku kasih tau aku kasih tau apa 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 dimana 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 disini kantor kantor ya apa pikirannya macam-macam aja yang apa kenapa ini susulan aku ga susulan aku ga ya susulan kemana dari kantor astagfirullahaladzim jangan berpikir macam-macam jangan berpikir yang macam-macam mau tau gak kenapa gak bisa ya aku udah sore udah sore berdua ya berdua ya berdua ya kamu dimana ya prank di prank di prank sayang di prank prank eh prank prank chat eh kan aku rekam layarnya sekarang layarnya aku rekam yaudah guys karena aku udah ketahuan kalau aku nge-prank jadi aku menyusulin dia sekarang guys aku menyusulin dia ke mos takutnya dia nanti berpikir yang aneh-aneh beneran gitu guys tempatnya dimana dimana esteller yuk aku kesitu ya aku kesitu sekarang ya oke guys aku sekarang mau langsung ngusulin istri aku aja kesana nanti kita ketemu disana aja ya oke halo guys sekarang aku sudah ada di mos dan sekarang ini istri aku korban prank hari ini oke guys jadi tadi istri aku udah berhasil aku prank kamu biasa aja ya serai ha lumayan sih lumayan terkijud oh sepulang ha kok sepulang kenapa yang anehnya itu kok tak berhapus ya kan supaya sengaja biar curiga gitu kan sengaja kan biar dulu kan sakit sakit apa apa sepulang sumpah kamu tadi kamu setahun gak diangkat coba menengahkan sengaja biar curiga datang-datang makan dua piring nia 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 nia